APK tiga-tikanya yang dilaporkan itu jadi dikater. Kabupaten Temanggung ini menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilayangkan oleh kuasa hukum dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Nah menurut dari laporan ini bahwa ada alat praga kampanye itu berupa balihu yang memuat calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung tas nama Arief Nurhadi PKS Dabil 1 kemudian Haji Pris Komar Najam Wibowo Provinsi Dabil 6 kemudian ada Tri Suharyanto, Caleg DPRD Dabil 9 serta Capres dan Capres Anies Babedan dan Muhammad Iskandar. Nah ini tempat kejadiannya ada di seberang depan Gapuro Margorejo dekat lapangan atletik Jalan Kartini kemudian ada di depan UD Besitua Jalan Kartini dan satu lagi di seberang Gapuro Keuangan Utama Jalan Gerilya. APK tiga-tikanya yang dilaporkan itu APK-nya sama semua jadi dikater bannernya itu kemudian disisakan rangkanya atau kayunya saja seperti itu. Nah menurut Perbawaslu di nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 2 ini Perbawaslu setelah menerima laporan itu kemudian diberikan waktu 2 hari untuk melaksanakan kajian awal. Nah kajian awal ini nanti Perbawaslu memeriksa apakah laporan ini sudah memenuhi syarat permil material belum dan juga yang kedua adalah terkait dengan jenis dukaan pelanggarannya apa.